Pemirsa Jelang Mudik Lembaran Kementerian PUPR PPK24 Jabar terus mengebut perbaikan jalur nasional lintas Cianjur Selatan sepanjang 70 km. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pemudik saat berkendara. Sepanjang 70 km ruas jalan raya di jalur nasional lintas selatan di Kabupaten Cianjur, perbaikannya terus dikebut oleh pihak PUPR PPK24 Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan guna memberikan kenyamanan terhadap pengendara yang sedang melakukan mudik lebaran 2024. Jalur ini merupakan jalur nasional lintas Kabupaten hingga Provinsi dan sering digunakan sebagai jalur alternatif dari arah Sukabumi menuju Tasik Malaya, Garut, Pangandaran hingga ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun kondisi jalan dalam kondisi penuh dengan lubang dan retak-retak sehingga harus dilakukan perbaikan dengan cara ditambal sulam menggunakan asfal hotmic. Selain perbaikan jalan, pihak PUPR PPK24 Jabar juga melakukan perbaikan jembatan hingga menyiagakan sejumlah posko pelayanan bagi para pemudik yang mengakses jalur tersebut. So, arus mudik lebaran kita sudah persiapan jadi untuk penutupan lubang kita targetkan selesai tanggal 5, sudah 0 lubang meskipun demikian saat ini juga sudah tidak ada lubang di ruas jadi kemampuan terhadap kami sudah 99% itu untuk jalan kita juga melakukan perbaikan jembatan Ciwidik jadi di situ kita overlay ulang di atas jembatannya karena kondisi asfalnya sudah kurang bagus salah satunya juga kita menyediakan posko mudik lebaran agar nanti untuk melayani pemudik sementara menurut pihak PUPR perbaikan jalur lintas selatan ini sebagai upaya pihak PUPR PPK24 Jabar dalam memberikan rasa nyaman bagi pemudik saat berkendara mengingat di jalur ini kondisinya sudah dipenuhi dengan lubang namun saat ini sudah diperbaiki dan ditargetkan pada 5 April 2024 perbaikan sudah rampung hingga sudah bisa digunakan oleh para pemudik selain itu pihaknya juga menyiagakan pos pelayanan bagi para pemudik pihaknya juga mengimbau bagi para pemudik untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan jika ada keluhan pihak yang mempersilahkan para pemudik untuk beristirahat di posko-posko yang sudah disediakan Heri Setiawan, Bandung TV